Warga perumahan Pondok Cipta RT3 RW11, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, melakukan pembersihan rumah mereka yang sehari sebelumnya terendam banjir. Selain itu untuk membersihkan di bagian saluran air yang sulit dijangkau, warga menggunakan jasa Tim Markesot atau Manusia Lumpur. Menurut Dewi, salah seorang warga, pekerjaan yang dilakukan Tim Markesot sudah sangat baik. Mereka bahkan berani masuk ke dalam saluran yang sulit dijangkau oleh warga karena terdapat lumpur yang tebal. Sementara Ketua RW setempat mengaku, honor yang diberikan kepada jasa pembersih gorong-gorong tersebut adalah hasil swadaya masyarakat dengan sukarela. Sangat membantu sekali, karena kan memang ini apa namanya, got kita kan memang sudah lama juga kan, ini pembersihannya agak ini. Jadi begitu Bang Dini datang, ya Alhamdulillah sangat membantu sekali. Biayanya kita gotong-royong ya Bu, kita gotong-royong semua warga kita yuran gitu. Saat ini hari kelima untuk pembersihan selokan dan gorong-gorong di wilayah seluruh wilayah RT3 kita. Pembersihan untuk seluruh selokan dan gorong-gorong ini, ini adalah keinginan warga juga, karena ini juga dalam musim penghujan. Nah kita jadi ini swadaya. Diketahui sebelumnya, perumahan Pondok Cipta Bintara merupakan salah satu perumahan yang rawan banjir. Banjir yang terjadi diduga akibat buruknya sistem drainase, terutama di bagian jalan utama perumahan. Langkah bersih-bersih ini sengaja dilakukan guna mengantisipasi banjir susulan di tengah cuaca ekstrim yang terjadi beberapa hari belakangan. Amarullah, Badar TV, Bekasi